Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bakalan mengetes yaitu scanner HP ya, ini HP Scan Z4850 dan ini unitnya ya, dan ini bisa scan klise juga ya, kalau buat unit ini ini buat reksa kurnia ya, yang di Tokopedia, disini saya bakalan tes, scan klise sama flatbed ya, tapi terlebih dahulu saya bakalan tes klise yang klisenya udah saya taruh ya, disini bisa dilihat kita naikin dulu buat kameranya ini klisenya udah ada ya, udah-udah saya taruh buat klisenya kita tutup disini saya bakalan tes klise terlebih dahulu ya, pakai aplikasi alternatif ya atau aplikasi bantuan yaitu namanya Qscan ya, yang ini ini aplikasi Qscan ya, nanti drivernya bakalan ada juga ya di driver Qscan ini bakalan ada juga di drivernya ya di copy DVD drivernya kalau disini ini udah tertera ya buat unitnya udah kebaca SP Scannya ke 850 dan disini kita pakai transparansi karena kita bakalan scan klise ya dan buat medianya kita pakai color negatif dan ini DP nya buat aplikasi ini ya itu bisa sampai 4800 terus ini scannya juga sama ya scan maupun previewnya juga sama dan disini buat dokumen outputnya ya atau buat savingnya ya disini saya bakalan save di feature ya atas nama reksa ya saya bakalan nambahin reksa klise kalau buat klisenya ya disini reksa klise nah kayak gini ya dan disini kita bisa preview dulu ya kita bisa preview dulu sebelum kita scan misalnya ini ada beberapa slide atau beberapa file dalam satu klise ini jadi nanti saya bakalan ambil satu aja ya buat hasilnya sebagai bukti kalau ini udah lulus test sebelum kita kirimnya nah ini hasil previewnya dan saya bakalan ambil yang cewek ini ya yang wanita sama ibunya ini yang bakalan jadi hasil klisenya ya yang bakalan saya kasih nanti di drivernya ya langsung aja disini saya bakalan langsung scan dan ini scan scannya saya pakai auto aja ya sama previewnya saya pakai auto ya disini tidak ada yang saya setting saya klik kita tunggu ya ini lagi proses scan buat klise ya kita tunggu ya ini lagi proses scan buat klise kita tunggu nah ini hasilnya ya, ini hasil dari scan klisinya alhamdulillah bagus ya alhamdulillah bagus kalau buat hasil klisinya ini ya ini hasilnya buat hasil klisinya normal ya ini bisa dibilang normal ya, ini saya pakai klisih jadul padahal ya saya pakai klisih lama tapi hasilnya tetap bagus ya dan setelah ini saya bakalan scan flatbed ya, atau scan dokumen disini kita keluarin dulu buat klisih yang tadi ya klisih yang tadi kita keluarin dulu ini klisihnya ya, saya udah ambil ya buat klisihnya dan kita tutupin pakai penutup dia ya biar hasil klisihnya lebih bagus lagi ya biar nggak ada bayang-bayang di belakangnya kita tutupin dan dokumen nama kalian saya scan adalah dokumen yang ini ya, dokumen color dan disini kebetulan dokumennya juga kotor ya, ada sedikit tinta disini ya disini juga bisa kelihatan ya, disini juga ada tinta ya oke langsung aja ya kita masukin buat dokumennya ini buat dokumennya ya, disini ada tanda ya ada tanda, artinya itu kita putukin dokumennya sesuai dengan tanda ya kayak gini kayak gini ya buat tandanya kita tutupin lalu disini, lalu disini kita bakalan preview dulu ya sebelum kita scan juga ya dan buat opennya saya akan ganti pakai reksa aja ya ini reksa aja saya pakai, lalu kita preview mohon maho mohon maaf ya, ini belum diganti ya ke platbed ya ini asal harusnya diganti ke platbed kita tunggu dulu ya, ini lagi proses ya ini proses scan kuisi ya larinya ya karena tadi modenya nggak saya ganti ya nah disini saya bakalan ganti modenya pakai platbed kayak gini ya, ini tampilannya dan ukuran kertasnya saya pakai A4 disini saya pakai A4 buat ukuran kertasnya dan buat DPI nya itu masih sama ya buat DPI scan maupun preview nya masih sama dan disini saya pakai saya atur buat ukuran kertasnya aja ya disini buat outputnya saya namain reksa ya disini saya namain reksa dan disini kita langsung preview ya ini baru scan platbed ya, karena modenya tadi saya lupa ganti ya tadi masih di mode klise ya yang tadi nah kita tunggu ya, ini lagi perpindahan lampu dari klise ke platbed ya kita tunggu ini lagi proses ya nah ini hasilnya ya, hasil dari preview nya alhamdulillah bisa dilihat ya dia bagus dalam prosesnya ya dan biar lebih jelasnya kita bisa scan ya disini buat hasil platbed nya dan ini hasilnya ya hasilnya alhamdulillah bagus ya buat hasil platbed nya alhamdulillah bagus walaupun kita zoom buat color nya juga dapet ya dan disini seperti tadi yang saya bilang ada tinta ya disini ini disini ada tinta dan ini buat hasil platbed nya ya kalau pakai dokumen yang bagus ya pasti hasilnya lebih bagus lagi ya ini emang dari efek dokumen nya ya dan sekian dari saya buat reksa ya ini reksa kurnia yang di tokopedia sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh